Perserikatan Naga Api Jilid 29 Yang membuat Cian Ping merasa ngeri berhadapan dengan Liong Pek Ji adalah selain gerakannya yang sangat cepat, juga napas lawan yang memancarkan bau busuk luar biasa, seperti umumnya bau binatang-binatang buas pemakan daging mentah. Dan celakannya Liong Pek Ji terus mendesaknya dalam jarak dekat, sehingga Cian Ping benar-benar merasa kepalanya pusing dan perutnya mual luar biasa. Totokan musuh ke arah bau-nya masih bisa dihindari, namun totokan kepinggangnya tidak terhindar lagi, maka Cian Ping pun terhuyung hampir roboh. Hahaha, tibalah saatnya kau membayar hutang bapakmu dengan darahmu yang segar itu teriak Liong Pek Ji penuh kegirangan. Matanya semakin merah dan rangsukannya pun semakin hebat. Namun di saat Cian Ping dalam bahaya itu, munculah Ting Bun untuk membantunya. Ternyata Ting Bun telah berhasil menyelesaikan tiga orang anggota HWL Yongpang yang tadi menjadi lawannya, seorang dibikinnya luka parah dan dua orang lainnya dikirimnya ke neraka. Melihat Cian Ping terdersak, maka Ting Bun langsung turun tangan untuk membantu. Ilmu silat Ting Bun masih setingkat di bawah Tong Wi Hang dan Tong Wi Lian, namun sudah cukup tangguh dan hampir menyamai rata-rata kemampuan para Tong Chu dalam HWL Yongpang. Begitu sambaran goloknya menyerang dengan tai pengtian Chi, Garuda mementang sayap, maka mau tidak mau Liong Pek Ji harus membagi perhatiannya. Apalagi Ting Bun sebagai bekas seorang perwira prajurit yang bernyali besar, sama sekali tidak tergentar nyalinya oleh penampilan Liong Pek Ji yang mirip siluman itu. Sementara Ting Bun menahan Liong Pek Ji, maka Cian Ping berkesempatan untuk menenangkan debaran hatinya dan mengumpulkan semangatnya kembali. Setelah itu, dengan hati yang lebih mantap dia lalu bertempur bahu-membahu dengan Ting Bun untuk menghadapi setengah manusia setengah siluman itu. Dengan gabungan kedua orang itu, barulah tandang Liong Pek Ji yang ganas itu dapat agak dibatasi. Manusia siluman yang pernah menggemparkan wilayah Ulam itu memang seorang yang luar biasa. Hasil latihan anehnya yang dijalankan dalam peti mati itu ternyata tidak sia-sia. Gerakannya ringan dan cepat dalam mengitari lawannya, ia memang menciptakan jurus-jurus anehnya itu berdasarkan gerak-gerik seekor kelelawar. Yang dapat digunakan untuk melukai lawannya ternyata bukan cuma belati-belati pendek yang tergenggam di kedua tangannya itu, tetapi juga ujung-ujung mantelnya yang berkibar-kibar dan bisa digunakan untuk menyabet seperti sayap kelelawar itu. Ting Bun menyadari akan kelihayan lawannya itu, tapi tanpa gentar sedikit pun ia melayaninya dengan ulet dan gagah berani. Goloknya Dimainkan secara rapat dengan menggunakan ilmu golok Ngo Hao Utoan Bun Tzu Hoat, ilmu golok lima harimau menghadang pintu. Ting Bun benar-benar bertempur seperkasa batu karang, sedang tangan kirinya pun tidak tinggal diam, sebab berkali-kali ikut menyerang dengan pukulan Ngo Heng Chiang, pukulan lima unsur, atau cengkeraman Ing Jiao Kang, tenaga kuku elang. Di samping Ting Bun masih ada Cian Ping yang bertarung dengan lincah dan cepat. Dengan kerjasama antara Ting Bun dan Cian Ping untuk membendung Liong Pek Ji ini, maka si kelelawar hantu itu kini tidak bisa lagi berkeliaran ke sana kemari dengan sesuka hati sambil menyebar maut. Secara keseluruhan, dalam pertempuran besar-besaran di lareng Siong San itu, nampaknya kaum pendekar memang nampak agak terdesak. Tetapi sebenarnya itu adalah siasat Rahip Hong Tai, semakin kaum pendekar terdesak ke atas bukit, semakin ketatlah pertahanannya. Dan pada batas tertentu, kaum pendekar benar. Benar berhasil membuat suatu garis bertahan yang benar-benar ketat, sehingga pihak HWL Yong Pang tidak dapat lagi mendesaknya, meskipun hanya selangkah. Di bagian-bagian tertentu, nampak betapa tangguhnya para tongcu dari HWL Yong Pang, sehingga kadang-kadang setiap tongcu harus dilayani oleh sedikitnya dua orang pendekar. Namun di bagian lainnya, nampaklah bahwa HWL Yong Pang membutuhkan gabungan tenaga dua orang tongcu hanya untuk membendung amukan seorang Rahip Muda Sio Lim Si. Rahip Muda yang dimaksudkan itu adalah Busian Hwesio, murid dari Rahip Hong Tai, yang memainkan Toya Kiyu Hoan Kun, Toya Sembilan Gelang, sekencang baling-baling yang terhembus angin badai. Kedua orang lawan Busian Hwesio adalah Tio Hang Bwe yang berjuluk Hek Liong, naga hitam, dan Mohwi yang berjuluk Hang Longcu, serigala gila. Kedua orang tongcu itu memegang senjata yang hampir serupa. Tio Hang Bwe bersenjatakan sebuah lembing yang dilengkapi. Dengan kaitan untuk mengait senjata atau tangan lawannya, sedangkan Mohwi juga bersenjata lembing yang ujungnya bergerigi seperti taring serigala. Tio Hang Bwe mempunyai gaya serangan yang cepat dan keras, dia sama sekali tidak segan-segan membentur serangan lawannya secara keras-lawan keras, dan dengan kaitannya itu dia selalu mencoba untuk mengait dan merampas senjata lawannya. Biasanya, dengan gaya bertarung semacam ini Tio Hang Bwe selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi setelah kini ia bertemu dengan lawan semacam Bu Sian Hwe Sio, maka ia ibaratnya membentur tembok besi. Bukan saja Bu Sian Hwe Sio itu lebih kuat tenaganya, tapi gerakannya pun lebih cepat. Kaitan di ujung lembing Tio Hang Bwe itu pun mati kutunya, sebab beberapa kali Tio Hang Bwe berhasil mengait tongkat lawannya dan menariknya untuk merampasnya, namun selalu gagal, rasanya seperti mengait dan hendak merobohkan bukit cadas. Sedangkan Kero bertempur Mohui sedikit lebih cerdik dari rekannya yang hanya mengandalkan kekuatan itu. Dengan lembing bergerigenya dia jarang sekali membentur Toya Kiyu Hoan Kun Hwe Sio lawannya, tapi lebih suka berlincahan sambil mengintai kelemahan lawannya. Kero berkelahinya memang benar-benar mirip seekor serigala, cepat liar serta ganas. Sayang sekali, dengan Kero bertempur semacam itu pun ia tetap belum bisa mendobrak pertahanan Toya Kiyu Hoan Kun yang berputar kencang itu. Demikianlah pertempuran antara Bu Sian Hwe Sio melawan dua orang Tong Chu dari Jing Ki Tong dan Jai Ki Tong itu. Rahib muda itu sudah belasan tahun terikat di kuil Sio Lim Si, kesibukannya setiap hari hanyalah memperdalam ilmu agama dan ilmu silat, maka dia merupakan lawan yang terlalu tangguh bagi kedua lawannya. Baik dalam hal kekuatan, kecepatan maupun kekayaan gerak tipu, dia masih mengungguli kedua Tong Chu dari kelompok-kelompok bendera hijau dan coklat itu. Dalam pada itu nampaklah Tong Wi Hang bersama-sama dengan dua saudara Sung itu masih saja belum mendapatkan lawan yang setimpal. Mereka memang telah beberapa kali berganti lawan, namun setiap kali mereka berhasil menyingkirkan lawan mereka dalam waktu kurang dari sepuluh jurus. Kini Wi Hang dengan kedua jago Tiong Ki Piau Hengnya itu hanya berjalan-jalan ke sana kemari sambil berusaha mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Apa yang dialami oleh Tong Wi Hang dan kedua jagonya itu, ternyata dialami pula oleh beberapa orang pendekar. Mereka tidak menemui lawan yang setimpal, melainkan hanya menjumpai keroco-keroco HWL Yong Pang yang mencoba menghadang mereka. Tentu saja mereka agak malu kalau harus menghadapi kaum keroco itu, namun dengan mengingat bahwa pertempuran itu membutuhkan penyelesaian yang secepat-cepatnya maka terpaksa kaum keroco itu pun mereka babat. Ternyata bahwa di pihak HWL Yong Pang hanya menang dalam jumlah orangnya, namun dalam hal kekuatan masing-masing orang, pihak HWL Yong Pang kalah jauh. Pihak HWL Yong Pang jago-jagonya paling-paling hanya sebon say, thank you po, delapan orang tongcu, serta beberapa jago pelarian dari perguruan lain seperti hoteng siong. Sebaliknya di pihak kaum pendekar memiliki jago-jago tangguh yang banyak sekali. Misalnya saja rahib-rahib siyao limbi yang bernama depan hang atau bu sudah merupakan jago-jago tangguh yang sulit dicarikan lawannya di kalangan HWL Yong Pang. Selain itu masih ada ketua-ketua perguruan seperti Kong Sun Tiao, Kiao Bun Han, Ti Sim To Jin atau pendekar-pendekar perorangan yang kepandainya setingkat dengan mereka, ditambah lagi dengan jago-jago muda berbagai perguruan yang bertempur dengan penuh semangat. Mereka yang tidak mendapat lawan setimpal ini ternyata tidak menganggur saja, melainkan bergerakian kemari bagaikan pisau-pisau tajam yang merobek-robek barisan pertahanan HWL Yong Pang. Matahari naik semakin tinggi, panasnya yang terasa semakin menyengat kulit itu pun ternyata juga ikut membantu semakin mendidihkan darah orang-orang yang bertempur di lareng siongsan itu. Tubuh-tubuh tak berfernyawa serta tubuh-tubuh luka terkapar di mana-mana, namun jumlah yang tewas atau yang luka terus saja bertambah banyak. Di mana-mana yang terdengar hanyalah suara senjata yang berdenting-denting saling beradu, bercampur baur dengan teriakan-teriakan penuh dendam kebencian serta rintihan dari orang-orang yang terluka dan mengharapkan pertolongan, namun tak seorang pun menolongnya sebab semuanya sibuk menyabung nyawa. Dalam suasana yang sekeras dan sebuas itu, seorang rahib atau imam tidak ada perbedaannya lagi dengan orang biasa. Mereka pun membunuh dan terbunuh. Tidak sedikit rahib-rahib muda usia dari Siow Limbe yang baru kali ini terjun dalam pertempuran yang sesungguhnya, biasanya hanya dalam latihan, sehingga di medan ganas itu. Mereka muak melihat tubuh-tubuh berlumuran darah tercecer di mana-mana. Tetapi ketika nyawa mereka terancam oleh senjata lawan, maka mereka pun dipaksa untuk menggerakkan senjatanya untuk mempertahankan diri. Dalam awal pertempuran tadi, nampaknya pihak HWL Yongpang berhasil mendesak kaum pendekar untuk mundur ke atas bukit. Tetapi sebelum sampai tengah hari, giliran kaum pendekarlah yang berhasil memukul serbuan HWL Yongpang sampai terdesak kembali ke bawah bukit. Kemampuan pribadi yang lebih unggul dari kaum pendekar, telah membuat jumlah orang-orang HWL Yongpang berkurang banyak dengan cepatnya. Delapan orang tongcu yang biasanya merasa bahwa kepandayan mereka sudah cukup hebat untuk malang melintang di dunia persilatan, kini telah dipaksa untuk mengakui kenyataan bahwa banyak orang yang lebih liai dari mereka. Lamki tongcu sengcubok ternyata tidak berhasil mengungguli Wilian, bagaimanapun dia berusaha, dan bahkan dirinya lah yang mulai. Terdesak oleh gadis murid Hangtai Hwasyu itu. Goloknya berkelebat-kelebat mengerikan, namun dengan kelincahan dan ketangkasannya Wilian tidak pernah dapat disentuh oleh golok itu, bahkan membalasnya dengan tendangan-tendangan yang dapat mematahkan tulang. Tidak jauh dari sengcubok, Liyong Pek Ji juga nampak mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari kepungan Tingbun dan Cianping. Meskipun demikian, Tingbun dan Cianping juga harus memeras keringat pula karena lawannya yang berbahaya itu. Empat orang tongcu lainnya, masing-masing Seiyaja Tongkingbun, Tipe WS Yang Song Hian, Tui Hun Mo Kei Ko Che yang serta Setsin Kui Hi Ha O U Im, entah bagaimana asal mulanya ternyata telah terjeblos bersama-sama ke dalam kepungan barisan Lohontin yang dibentuk oleh 18 rahib muda. Sambil berteriak-teriak dengan marahnya keempat orang tongcu itu mengamuk dan berusaha membobol kepungan Lohontin itu, tetapi kerjasama 18 orang rahib muda itu begitu ketat dan rapinya, sehingga bukan saja keempat tongcu itu tidak berhasil lolos bahkan tenaganya semakin terkuras habis. Keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan HWL Yong Pang itu tidak lepas dari pengamatan para tokoh-tokohnya. Tel Yong Hi Yang Chu yang sedang bertarung seru dengan Hang Tai Hwa Siu itu, kini mulai nampak gugup. Dalam hatinya Tel Yong Hi Yang Chu memaki anak buahnya sendiri, sungguh celaka, ternyata kawanan kantong nasi ini hanya pintar membual di depanku saja, namun ternyata yang mereka gembar-gemborkan itu tidak terbukti sekarang. Kenapa aku pun begitu bodoh untuk mempercayai ajakan mereka untuk menyerbu kemari? Di antara jago-jago HWL Yong Pang yang telah menemui lawannya masing-masing itu, boleh dibilang hanya Ang Mo Chow Aong Teng Kyaopo yang keadaannya paling mendingan. Bahkan si Raja Ular dari Taisan itu setapak demi setapak bisa mendesak Syao Lim Hang Ceng Hang Kean Hwa Siu. Namun untuk mengalahkan rahib angin. Anginan itu, agaknya Teng Kyaopo akan memerlukan ribuan jurus dan tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Sedangkan keadaan sebon sejauh lebih buruk dari keadaan rekannya itu. Dia dipaksa terpontang-panting dalam menyelamatkan diri dari cecaran kipas besi Liutai Leong yang selalu bergerak-gerak mengincar urat-urat darah penting di tubuhnya. Senjata sabit beracunnya yang menakutkan itu sudah tidak di tangannya lagi, terbang entah kemana, sedang jubahnya pun sudah robek-robek di sana-sini karena tersambar kipas Liutai Leong. Melihat keadaan anak buahnya yang semacam itu, betapapun sombongnya Te Leong Hiang Chu namun ia harus mengakui kenyataan bahwa serbuannya kali ini telah gagal. Jika ia tetap berkeras kepala untuk melanjutkan pertempuran, maka pihaknya sendirilah yang akan tertumpas habis sebelum matahari terbenam nanti. Tentu saja ia tidak rela apabila kekuatan yang dikumpulkannya selama ini akan tercerai berai begitu saja, tapi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya hanyalah dengan menariknya mundur. Maka dengan berat hati, Te Leong Hiang Chu meneriakan perintahnya, mundur. Perintah untuk mundur itu diperintahkan secara berantai, sehingga seluruh anggota HWL Leong Pang yang berkelahi di bagian manapun akan dapat mendengar perintah ketua mereka itu. Memangnya orang-orang HWL Leong Pang itu sudah bingung dan takut menghadapi kaum pendekar yang rata-rata berkepandaian tinggi itu, maka perintah untuk mundur itu merupakan suatu kebetulan bagi mereka. Tanpa disuruh untuk kedua kalinya, mereka turun berbondong-bondong ke bawah bukit bagaikan air laut yang surut. Karena mereka bukan merupakan pasukan yang terlatih baik, maka kereta mereka mengundurkan diri pun mirip dengan kereta orang-orang di pasar yang dilanda kebakaran. Berlari-larian tak teratur dan kadang-kadang saling bertuburkan antara teman-teman sendiri, bahkan kawan-kawan mereka yang terluka atau jatuh itu mereka injak begitu saja dalam usahanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebon Se juga berusaha untuk bisa melepaskan diri dari tekanan Liu Tai Leong agar bisa bergerak mundur bersama rombongannya. Tetapi Liu Tai Leong agaknya tidak ingin melepaskan lawan kerdilnya itu. Dia sadar, bahwa melepaskan Sebon Se akan sama halnya dengan melepaskan macan pulang ke gunungnya, bukannya akan menginsyafi kesalahannya tapi malahan akan bertambah kejam dan menjadi bencana bagi umat manusia. Karena itu Liu Tai Leong sudah bertekad untuk menghabisi iblis cebol dari Jing Hai yang terkenal akan kekejamannya itu. Kipas besinya itu digerakkan semakin gencar dan cepat, sampai akhirnya seluruh tubuh Sebon Se bagaikan telah terkurung oleh bayangan kipas besi lawannya itu, jalan untuk meloloskan diri sudah tidak ada sama sekali. Sebon Se menjadi mati gelap. Sebagai usaha terakhir untuk mempertahankan hidupnya, maka sambil menggertakan gigi dia lalu melancarkan. Sebuah jurus yang disebutnya Wan Hun Patsik, delapan jurus arwah gentayangan. Jika tadinya dia sudah kempas-kempis, maka kini Sebon Se bangkit kembali semangat tempurnya. Sepasang lengannya yang pendek-pendek itu beruntun melepaskan pukulan-pukulan dasyat ke depan dan menimbulkan gulungan kekuatan tak berwujud yang kedasyatannya bagaikan gunung runtuh. Dalam keadaan biasa, tentu Liu Tai Leong akan lebih suka menghindari jurus yang dekat itu. Tetapi saat itu Liu Tai Leong sudah bertekad bulat untuk menamatkan riwayat pengacau masyarakat ini, tidak peduli bagaimanapun pengorbanannya yang harus dibayarnya. Liu Tai Leong tahu maksud Sebon Se, bahwa begitu ia mundur dari rangsekan itu, maka Sebon Se tentu akan melompat keluar gelanggang dan melarikan diri. Karena itu Liu Tai Leong tidak sudi mundur setapakpun. Ia justru mendesak maju untuk menyongsong serangan dekat Sebon Se itu, kipas besinya telah dirapatkan dan digerakan dengan jurus hau BWF Taului, putik. Bunga BWF memuntahkan diri, yang disertai dengan pengerahan seluruh kekuatan lahir batinnya. Sebon Se tidak menyangka kalau Liu Tai Leong yang selalu tertawa-tawa dan senang bergurau itu ternyata berani juga melakukan gerakan adu jiwa senekat itu. Ia kaget bukan kepalang, tetapi semuanya segera berlangsung tanpa dapat ditarik kembali. Terdengar jeritan melengking kesakitan yang hampir bersamaan dengan sebuah keluhan berat. Yang melengking kesakitan itu adalah Sebon Se, dan itu adalah jeritan terakhirnya, sebab kipas besi Liu Tai Leong berhasil langsung menembus luluh hatinya sampai tembus ke punggungnya. Sedang suara keluhan berat itu berasal dari mulut Liu Tai Leong yang terbanting jatuh sambil menyemburkan segumpal darah segar dari mulutnya. Rupanya ada juga pukulan beruntun Sebon Se itu yang sempat mendarat telak di dadanya, kemudian pendekar Si Liu itu terbaring di tanah dengan muka yang pucat dan tubuh tidak bergerak-gerak lagi. Hang Kuan Hwasyu yang berkelahi tidak jauh dari tempat itu, kaget bukan main ketika melihat sahabat karibnya roboh terkapar seperti itu. Perhatiannya kepada lawannya menjadi bercabang, dan itu memberi kesempatan kepada Teng Kyaopo untuk mendaratkan sebuah sapuan tongkat besinya yang telak ke paha Hang Kuan Hwasyu. Tak ampun lagi rahi pangin anginan itu pun roboh dengan tulang paha yang retak berberat. Sebenarnya Teng Kyaopo masih ingin menghadiahkan sebuah pukulan lagi ke batok kepala lawan yang dibencinya itu, tapi karena melihat Hang Kuan Hwasyu telah dilindungi oleh beberapa murid Syao Limpei, maka Teng Kyaopo lalu membatalkan niatnya dan bergerak mundur bersama rombongan HWL Yongpang. Toh keberhasilannya untuk mengungguli Hang Kuan Hwasyu pada hari itu sudah cukup untuk mengangkat pamarnya. Di sebelah lain, Hang Tai Hwasyu sebenarnya juga bertekad tidak akan melepaskan Teng Liong Hiyang Chu yang dapat menjadi bibir malapetak tadi. Kemudian hari itu, tapi ternyata pemimpin HWL Yongpang itu berhasil juga melarikan diri setelah menggunakan ilmu hitamnya yang bernama Tian Kokeh Keng, yaitu ilmu untuk meningkatkan tenaga secara mendadak dengan jalan menggigit lidahnya sendiri. Dengan cepat barisan HWL Yongpang itu telah mencapai kaki bukit Siong San, jumlah mereka nampak sudah jauh susut dengan jumlah ketika menyerbu naik, hampir separohnya telah gugur atau tertawan oleh kaum pendekar. Dengan buru-buru, orang-orang HWL Yongpang itu berlompatan ke punggung kuda-kuda mereka, lalu berpacu meninggalkan Siong San secepat-cepatnya. Kerugian yang diderita oleh HWL Yongpang kali itu memang tidak kecil. Selain kehilangan hampir separoh dari anak buah mereka, mereka pun kehilangan beberapa tokoh penting dan jago mereka. Sebuun Se tewas ditembus kipas besi Liutai Liong, begitu pula Hang Longcu Mohui tewas pula diremuk oleh Toya Kiyu Hoan Kun Bu Sian Hwas Hiu. Sedangkan Tiyo Hang Bwe. Beruntung bisa lolos dari amukan rahib muda itu, biarpun dengan membawa luka-luka parah yang mengenaskan. Empat orang tongcu yang tadi terkurung oleh barisan Lohonten, ternyata tidak seorang pun yang berhasil lolos, semuanya tertangkap hidup-hidup. Sip Hiat Mohok Li Yongpang ji bisa lolos, namun dengan kekecewaan yang sangat mendalam di hatinya karena menemui kenyataan bahwa ketinggian ilmunya ternyata tidak seperti yang dibayangkannya selama ini. Hwe Tan Seng Chu Bok juga lolos, namun seluruh gigi depannya telah habis diperteli oleh Willian dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan geledeknya. Kini jika ia membuka mulutnya, maka yang kelihatan cuma sederetan gusi merah tanpa gigi sebuah pun, sedang bicara pun menjadi tidak jelas. Hampir meledak rasanya dada Tel Yong Hiang Chu, ketika melihat anak buahnya yang dibanggakan itu ternyata menjadi begitu konyol keadaannya itu. Hampir saja ia mencaci maki anak buahnya, namun akhirnya ia tidak melakukan hal itu, sebab khawatir anak buahnya akan meninggalkan dirinya, padahal mereka masih diperlukan untuk masa-masa berikutnya dalam rangka mewujudkan nafsunya untuk menguasai dunia. Bagian ke-37 Setelah rampungnya pertempuran besar-besaran yang dasyat itu, ternyata pihak kaum pendekar juga mengalami kerugian. Umumnya yang menjadi korban ialah kaum muda dari berbagai perguruan, yang meskipun memiliki kepandayan-kepandayan cukup, namun kurang pengalaman menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Tapi anak-anak muda yang berhasil lolos dari pertempuran itu akan dapat berbangga dengan pengalamannya yang hebat itu. Hong Tai Hwesyo sebagai pimpinan seluruh pendekar, segera bertindak dengan cepat. Ia membentuk regu-regu penolong untuk menolong orang-orang terluka yang masih berserakan di seluruh lereng bukit, tidak peduli orang itu dari pihak kaum pendekar atau dari HWL Yongpang, semuanya mendapat pertolongan sekedarnya. Sementara itu regu-regu lain bertugas untuk menguburkan mayat-mayat yang malang melintang agar tidak menimbulkan bau busuk. Orang-orang HWL Yongpang yang tertawan tapi tidak terluka, dilucuti senjatanya dan dikurung dalam sebuah barak dengan tangan terikat. Sementara regu-regu itu bekerja, Hong Tai Hwesyo telah mengumpulkan ketua-ketua perguruan atau tokoh-tokoh utama lainnya untuk merundingkan tindakan lebih lanjut apa yang akan anda ambil. Setelah semuanya berkumpul, Hong Tai Hwesyo pun berkata, Sungguh tidak kita harapkan bahwa gembong iblis Tel Yong Hyang Chu itu masih dapat meloloskan diri dengan sebagian dari anak buahnya. Aku yakin mereka tetap merupakan bahaya di kemudian hari, sebab tidak sulit bagi mereka untuk menyusun kekuatannya kembali dan menarik penjahat-penjahat untuk diajak bergabung, saat itu mereka akan melanjutkan cita-cita gila mereka untuk menaklukkan dunia persilatan. Apabila mereka sempat menyusun kekuatan lagi, maka kesulitan yang kita hadapi mungkin lebih besar dari sekarang. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Aku sependapat sahut Hang Lui Kiam Hek Kong Sun Tiau, ketua Jing Siapai itu. Tadinya aku punya kesan baik terhadap Hw.L Yongpang, namun setelah aku menyelidiki sendiri ke kota Bursiau dan mendapat kenyataan bahwa Hw.L Yongpang sekarang lain dengan Hw.L Yongpang yang dulu ku kenal, maka aku merasa tidak perlu ragu-ragu lagi menghadapi mereka. Aku sudah melihat sendiri betapa ganasnya serbuan mereka kemari, dan beberapa anggota Jing Siapai telah gugur pula. Aku juga sependapat, sokong ketua Hoa Sanpei, Kiao Bun Hon. Jumlah orang jahat dalam dunia persilatan tidak sedikit, tidak sedikit pula. Yang berkepandaian silat cukup tangguh. Apabila T.L Yonghi yang cu sempat memujuk mereka dan merangkul mereka ke dalam Hw.L Yongpang, kita semakin sulit menumpas mereka. Menurut pendapatku, kita harus segera mengejar mereka secepatnya. Saat ini mereka sedang dalam keadaan lemah karena baru saja mengalami kekalahan dari kita, maka untuk menumpas mereka tentu tidak sesulit jika kekuatan mereka sudah terhimpun kembali. Hongtai Siansu, kau adalah pemimpin kami semua, silahkan segera mengambil langkah untuk rencana kita ini. Rahib Hongtai tersenyum, lalu dengan suaranya yang lembut tapi tegas ia menyahut. Baik. Untuk pertama kali aku terpaksa akan merepotkan saudara-saudara dari Kepang, perkumpulan pengemis. Wakil Kepang dalam pertemuan ksatria itu adalah Lingkokian yang berjuuk Peti Sin Kei, pengemis sakti delapan lengan. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata, siap mendengarkan perintah Taisu. Kata Rahib Hongtai, Kepang terkenal sebagai sebuah perkumpulan yang cabang-cabangnya tersebar luas, anggotanya berjumlah puluhan ribu dan terdapat di mana-mana, ibaratnya seperti mempunyai sejuta metu dan sejuta telinga. Maka aku mohon kepada saudara Ling untuk menggerakkan saudara-saudara anggota Kepang untuk memata-matai dan menyelidiki kemanakah orang-orang HWL Yongpang itu melarikan diri. Ini perlu agar kita tidak kehilangan jejak mereka dan dapat menghancurkan mereka. Baik, sahut Lingkokian singkat. Begitu menjawab, dia langsung bangkit dan berdiri meninggalkan tempat pertemuan. Untuk menjalankan pekerjaan seperti yang diminta oleh Hongtai Hwesyo itu ternyata Lingkokian tidak perlu bersusah payah. Cukup ia menuju ke kota Tenghang yang tidak jauh dari Siongsan, lalu menemui ketua cabang Kepang di Tenghang dan memberikan perintah-perintah singkat tentang apa yang harus diperbuat. Dan tidak lama kemudian, Kepang cabang Tenghang pun telah menyebarkan burung-burung merpati pembawa surat ke segala penjuru, serta kurir-kurir yang menunggang kuda. Demikian cepat dan rapinya kera kerja golongan pengemis itu. Sementara itu, di Siongsan Hang Tai Hwesyo telah menetapkan rencana berikutnya, Sekarang kita tetapkan saja bahwa mulai besok pagi-pagi buta kita akan serempak meninggalkan bukit ini dan mengejar sisa HWL Yongpang sesuai dengan arah yang akan diberitahukan oleh saudara-saudara kita dari Kepang. Supaya gerakan kita ini tidak menimbulkan perhatian pemerintah kerajaan Beng yang selalu mencari-cari kesalahan kita itu, Maka pengejaran akan dipecah-pecah dalam regu-regu kecil yang tidak menyolok. Setiap regu yang mengalami kesulitan, misalnya karena bentrok dengan musuh yang lebih kuat, harap jangan ragu-ragu atau sungkan-sungkan untuk mengirim kabar atau minta bantuan kepada regu-regu lainnya. Jangan sampai kita dihancurkan sebagian demi sebagian tanpa dapat saling membantu. Dalam hal ini diperlukan kesadaran saudara-saudara agar tidak terlalu teguh berpegang pada harga diri pribadi sehingga segan meminta bantuan, sikap demikian itu akan dapat mengacaukan seluruh rencana besar kita. Suara-suara yang menyatakan sanggup memenuhi pesan-pesan Hang Tai Hwesyo itu segera berkumandang di segala sudut ruangan. Dengan keputusan yang sudah ditetapkan demikian itu, maka pertemuan itu dibubarkan. Mereka masih akan punya kesempatan satu hari untuk beristirahat di Siong San sambil merawat yang luka-luka atau tewas. Rata-rata di antara mereka menunjukkan semangat tinggi, terutama bagi para pendekar sama dengan pendekar muda yang baru kali ini terjun ke dunia persilatan. Anak-anak muda itu menganggap bahwa permainan kejar-kejaran dengan Hwe Liong Pang itu tentu akan menarik sekali, mengingatkan mereka kepada permainan perang-perangan sewaktu mereka masih kecil. Hang Tai Hwesyo menggunakan kesempatan hari itu untuk menjenguk keadaan luka Liu Tai Liong serta Hang Kuan Hwesyo, dengan didampingi oleh Kim Hian Tojin, Ye U Hauseng dan tokoh-tokoh utama lainnya. Kedua orang yang terluka itu telah dibawa masuk ke bagian dalam kuil kuno itu dan ditangani langsung oleh rahib-rahib tua yang mahir dalam ilmu pengobatan. Ternyata keadaan Hang Kuan Hwesyo dan Liu Tai Liong memang tidak mengembirakan sama sekali. Rahib Hang Kuan tetap dalam keadaan sadar, tetapi tidak henti-hentinya meringis kesakitan sambil mencaci maki orang-orang Hwe Liong Pang. Menurut rahib, Hang Kuan Hwesyo itu akan dapat disembuhkan namun tidak bisa pulih seperti semula. Jika semibuh hak, Hang Kuan Hwesyo akan menjadi seorang yang timpang, sehingga kemahiran ilmu silatnya pun akan merosot beberapa bagian. Aku benar-benar sial, demikian Hang Kuan Hwesyo menggerutu di tempat tidurnya. Aku menderita luka atau cacat yang lebih berat pun aku rela, asal lawanku juga menderita luka yang sama beratnya. Tapi luka yang kuderita kali ini benar-benar percuma, sebab si ular tua berambut merah itu berhasil melarikan diri dengan sedar bugar. Huh! Soat San Kiam Sindoh Yew Tian menghibur sahabat karibnya itu dengan berkata, Sudahlah, itu adalah akibat kesalahanmu sendiri yang kurang giat berlatih silat, kerjamu selama ini hanya keluyuran kesana kemari sambil mengganggu orang lain. Tapi tentang urusan bangsat berambut merah itu, serahkanlah kepadaku, akan kupotong sebelah kakinya untukmu. Sementara itu keadaan Liutai Leong jauh lebih buruk dari Hang Kuan Hwesyo. Sejak digotong masuk ke dalam ruangan ini tadi, dia belum sadarkan diri sama sekali. Rahib Hang Bun sudah bekerja keras dengan segala jenis obat dan seluruh kepandaian pertabibannya yang dikuasainya, namun usahanya itu paling-paling hanya membuat muka Liutai Leong tidak terlalu pucat saja, dan sama sekali belum berhasil membuatnya siuman. Ketika Hang Tai Hwesyo menanyakan bagaimana keadaan Liutai Leong, Hang Bun Hwesyo hanya menjelenggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Katanya hampir putus asa, payah sekali. Menurut beberapa saksi metu yang melihatnya, saudara Liw ini memang sengaja mengorbankan dirinya agar bisa membunuh lawannya. Dia berhasil membunuh lawan, namun dadanya sendiri terkena pukulan lawannya yang bukan main kerasnya, mengakibatkan empat helai tulang dadanya patah ke dalam dan agak melukai bagian dalam tubuhnya. Sedangkan beberapa buah uratnya pun tergetar putus dan agaknya sulit pulih kembali. Andai kata saudara Liw ini dapat sembuh, semua kepandainya akan hilang, begitu pula jurus-jurus silatnya hanya dapat untuk menyehatkan badan saja, tidak bisa lagi untuk berkelahi. Mendengar keterangan Hang Bun Hwesyo itu, para pendekar hanya menarik napas panjang dengan sikap sayang, mereka merasa sayang karena seorang tokoh pendekar yang begitu. Gigih menegakkan kebenaran seperti Liu Tai Leong ini akhirnya harus mengalami nasib yang begitu mengenaskan. Kong Sun Tiao, yang pernah bersama-sama dengan Liu Tai Leong ketika menerobos kota Bun Hsiao untuk menyelidiki kekuatan HWL Leong Pang, berkata dengan ada penuh penyesalan, Aku belum lama mengenal Liu Loeng Hiong secara pribadi, meskipun pernah pula ku dengar akan nama besarnya, namun dalam perkenalanku yang singkat itu aku telah mengetahui akan pribadinya yang baik dan terbuka sehingga meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Dengan nasib yang dialaminya ini, untuk selanjutnya dunia persilatan akan kehilangan seorang tokoh yang begitu cemerlang. Sahut Kyo Bun Han gagah, tapi pengorbanan Liu Loeng Hiong tidak sia-sia. Meskipun Liu Loeng Hiong menjadi cacat seumur hidup, namun iblis kerdil dari Jing Hei itu berhasil dibunuhnya pula, sehingga berkuranglah satu orang pembuat huru-hara yang ditakuti itu. Dalam usaha kita untuk mengejar HWL Leong Pang besok, siapa? Tahu beberapa orang di antara kita juga akan menjadi korban, gugur atau cacat, namun demi ketentraman umat manusia kita memang sudah bertekad untuk menempuh jalan itu dan tidak peduli pengorbanan apapun. Ucapan seorang ksatria sejati sambung Tian Go An Ho Shio dari Go Bi Pei. Aku percaya bahwa Liu Loeng Hiong pun tidak akan menyesali nasib yang diduritanya, sebab pengorbanannya cukup setimpal. Demikianlah keadaan Hang Kuan Ho Shio dan Liu Tai Leong yang terluka berat itu. Terlukanya kedua tokoh utama kaum pendekar itu tidak membuat pendekar-pendekar lainnya jadi patah semangat, melainkan justru semakin berkobar semangatnya untuk menumpas HWL Leong Pang sampai ke akar-akarnya. Semangat yang terlalu berkobar itulah yang mencemaskan Tong Wi Hang dan Wili An, sebab dengan sikap permusuhan semacam itu maka yang menerima akibatnya bukan hanya Tai Leong Hi yang cu dan pengikut-pengikutnya, melainkan juga Tong Wi Siang yang sama sekali tidak tahu menahu tentang penyerbuan kesyongsan itu. Di salah sebuah barak yang didirikan di sekitar kuil, nampaklah Wihang dan Wili An sedang berbicara dengan asyiknya dengan ibu mereka. Dalam percakapan itu, untuk lebih mengembirakan hati ibunya, Wili An menceritakan bahwa ternyata kakak tertuanya, Tong Wi Siang yang sekian lama menghilang tak tentu rimbanya itu, ternyata masih ada dan menitipkan sebah sujud untuk ibunya. Berita itu bagaikan sebuah haliran tenaga ajaib yang membuat wajah Tong Hu Jin seketika itu berseri-seri kegirangan. Sambil mengguncang-guncang pundak anak gadisnya, ia berkata dengan nada setengah percaya setengah tidak, kak, kata, muka sudah bertemu Asyang. Benarkah itu? Benar, ibu, aku dan Ahang sudah menjumpainya sendiri di sebuah kapal di tengah-tengah dan opo yang ou dekat rumah kita. Bahkan Asyang juga yang telah memperbaiki rumah kita, membangun dan memperindah makam ayah dan bahkan telah membalaskan sakit hati keluarga kita kepada Chiatubun. Benarkah itu? Ahang tanya ibunya kepada Tong Wi Hong. Dan ketika Tong Wi Hong mengangguk membenarkan, maka meneteslah air matuk kebahagiaan perempuan tua itu, bibirnya gemetar menyebut kebesaran Tuhan, Tian benar-benar maha adil. Tadinya aku mengira bahwa anakku hanya tinggal Ahang seorang diri. Aku menduga Alian tentu sudah dibunuh oleh kawanan pembunuh suruhan Chiatubun, begitu pula Asyang sudah hilang tak keruan lagi jejaknya, namun ternyata ketiga anakku masih lengkap semuanya. Sejenak suasana pertemuan antara ibu dan anak-anaknya itu jadi dicengkam oleh keharuan. Setelah Tong Hu Jin dapat menguasai gelora perasaannya dan menjadi tenang kembali, ia lalu mengusap air matanya dan bertanya, lalu sekarang di manakah anak beng itu? Terhadap ibunya ini Wi Hong dan Willian tidak berani menyembunyikan rahasia apapun juga. Maka mereka pun menceritakan secara lengkap mulai dari pertemuan di atas telaga Poyang Ou di mana saat itu mereka mengetahui bahwa Tong Hu Siang adalah HWL Yongpang Chu, kemudian pertempuran di Jian Hoa Kok di mana HWL Yongpang terbagi dua menjadi pihak-pihak yang bermusuhan, semuanya diceritakan selengkap-lengkapnya. Dan yang melengkapi penuturan itu adalah hasil penyelidikan mereka di kota Bursiau, di mana diketahui bahwa Tong Hu Siang telah dikhianati dan diambil alih kekuasaannya oleh bekas sahabatnya sendiri, yaitu Tan Goan Chiau yang bergelar Tel Yong Hiang Chu itu. Mendengar kabar itu, wajah Tong Hu Jin kembali menjadi sedih, namun Willian buru-buru menghiburnya, ibu tidak usah mencemaskan nasib Asyang, aku yakin bahwa saat ini Asyang tidak kurang suatu apapun, paling-paling hanya kehilangan kekuasaannya sebagai ketua HWL Yongpang. Ketika aku sempat mencuri dengar pembicaraan tokoh, tokoh HWL Yongpang di Kuil Taihut Si, mereka masih berusaha menemukan Asyang dan pengikut-pengikutnya. Ini berarti Asyang masih dalam keadaan selamat karena belum diketemukan. Tong Hu Jin menarik napas berulang kali ketika mendengar kisah yang cukup menegangkan itu. Katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala, aku bersyukur bahwa Asyang masih selamat, namun sifat-sifat bengalnya itu agaknya belum hilang juga dan selalu membawanya dalam kesulitan. Dulu Lian yang siadiat telah memimpin kawanan berandalnya untuk mengacau kota, dan kini ia mengacau dunia persilatan dengan HWL Yongpangnya, mendengar ucapan ibunya itu, cepat Tui Lian memotong, ibu jangan keliru, yang mengacau dunia persilatan saat ini bukan HWL Yongpangnya Asyang melainkan HWL Yongpangnya Tan Goan Chiao alias Teliong Hiang Chu yang kepemimpinannya sama sekali tidak sah. Kalau Asyang sendiri justru pernah menyatakan kepadaku, katanya ingin memimpin HWL Yongpangnya untuk bersahabat dengan golongan-golongan lainnya dan berjuang bersama-sama menegakkan keadilan. Oh, ya, aku salah bicara, kata Tung Hu Jin sambil tertawa. Setelah selesainya pertemuan di tempat ini, bagaimanakah rencana kalian selanjutnya? Sahut Wi Hang, aku mencemaskan bahwa suasana permusuhan antara para pendekar ini terhadap HWL Yongpang sulit dipadamkan dalam waktu singkat, yang aku khawatirkan bahwa mereka akan keliru menghantam HWL Yongpangnya Asyang yang tidak tahu menahu dalam permusuhan ini. Karena itu, aku dan Alian setelah selesainya pertemuan ini akan segera berusaha mencari jejak Asyang, lalu memujuk Asyang agar dia dan pengikut-pengikutnya untuk sementara waktu tidak muncul dulu di dunia persilatan agar tidak menimbulkan salah paham dengan kaum pendekar. Kemana kalian hendak mencari tanya ibunya? Tong Wi Hang menarik napas, entahlah, tapi kami harus berusaha sebelum terjadinya korban jiwa hanya karena kesalahpahaman. Jelas kami tidak menginginkan terjadinya korban jiwa di pihak para pendekar maupun di pihak Asyang dan pengikut-pengikutnya. Kedua pihak sama-sama ksatria sejati yang bercita-cita luhur, tidak pantas untuk saling cakar satu sama lain. Tentang bagaimana caranya mencari Asyang, kami akan mencoba melacak jejaknya lewat tempat-tempat yang pernah dianggap sebagai cabang HWL Yongpang. Memang sulitnya bagaikan mencari sebatang jerum ditumpukan jerami, namun betapapun kita harus berusaha, kalau begitu, aku ikut kalian untuk mencari Asyang, kata Tong Hu Jin mantap. William memegang tangan ibunya, sambil berkata, Ibu, perjalanan untuk menemukan jejak Asyang dan pengikut-pengikutnya itu pasti bukan suatu perjalanan yang enak namun malahan penuh bahaya. Selain adanya kemungkinan bentrok dengan orang-orangnya T. Leonghi yang cuyang lihai liai, juga ada kemungkinan bentrok dengan kaum pendekar yang bersikap keras terhadap HWL Yongpang. Karena itu sebaiknya ibu beristirahat saja di rumah kita di Anyang Sia yang sekarang sudah dipugar, dan di sana ibu boleh menunggu berita saja dari kami. Tong Hu Jin tertawa ketika mendengar ucapan anak gadisnya itu, Anak sombong, kau pikir ibumu ini hanya akan menjadi beban kalian saja? Mentang-mentang kau sudah menjadi murid Hang Tai Hwesyo lalu memandang remeh orang lain, Kau kira ibumu selama dua tahun lebih di Soatsan itu hanya menganggur dan tidak melatih ilmu silat? Untuk meyakinkan puterinya itu, cepat Tong Hu Jin menghunus pedangnya dan memainkan sejurus ilmu pedang yang cepat, dan sedetik kemudian pedang itu sudah berada dalam sarungnya kembali. William masih ingin bergurau dengan ibunya, maka sambil mencibirkan bibirnya ia berkata, apa hebatnya jurus itu, namun kata-katanya itu terputus, dengan terkejut ia melihat beberapa ekor lalat sudah bergeletakan di tanah dalam keadaan tubuh terbelah dua. Jelaslah bahwa lalat-lalat sial itu telah terbelah oleh sambaran pedang Tong Hu Jin ketika memainkan jurus pedangnya tadi. Mau tidak mau William menjulurkan lidahnya karena kagum. Ting Bun, Cian Ping, Tong Wi Hang dan dua saudara Song juga terkejut melihat kecakapan jurus pedang setinggi itu. Dengan kemampuannya yang seperti itu, Tong Hu Jin jelas bukan beban yang memberatkan anak-anaknya, namun justru merupakan tenaga bantuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi kesulitan. Jurus yang tidak berarti bukan kata Tong Hu Jin ketika melihat anak gadisnya masih melongo kaget. William tersipu sejenak, tapi ia lalu tertawa sambil memeluk ibunya, katanya, hebat. Tidak kuduga kemajuan ilmu silat ibu sehebat ini. Di bagian lain, Hong Tai Hwasio telah memerintahkan kepada beberapa orang murid dan keponakan muridnya untuk menghadapkan keempat orang Tong Chu HW L Yong Pang yang berhasil ditawan hidup-hidup dengan menggunakan bariasan lohantin itu. Keempat Tong Chu itu akan dikorek keterangan tentang HW L Yong Pang. Tak lama kemudian, keempat Tong Chu HW L Yong Pang itu telah muncul di ruangan itu dalam keadaan terikat tangannya, digiring oleh murid-murid berbagai perguruan yang sedang berkumpul di siongsan itu. Keempat Tong Chu itu masing-masing adalah Seyajat, Si Hantu Malam, Tong King Bun yang menjabat pergi Tong Chu, Tipe W Siyang, Gajah Berpunggung Besi, Seng Hian yang memimpin Ciki Tong, Tui Houn Mokei, Pengemis Iblis Pemburu Nyawa, Ko Che yang sebagai Angki Tong Chu serta Setsin Kui, Si Setan Ganas, Hi Ha O U Im sebagai Heki Tong Chu. Keempat orang itu nampak lesu dan penuh kelelahan, meskipun mati mereka masih memancarkan kemarahan dan permusuhan. Melihat munculnya keempat tawanan itu, Hong Tai Hwesio segera memerintahkan kepada murid-muridnya, lepaskan ikatan mereka dan ambilkan tempat duduk untuk mereka. Ketika keempat Tong Chu Hw L Yong Pang itu telah duduk di kursinya masing-masing, dengan muka yang cerah dan sama sekali tidak mengandung permusuhan, Hong Tai mulai berkata, Si Wieng Hiong, Chuan Pendekar berempat, seperti kalian lihat sendiri bahwa saat ini Hw L Yong Pang sudah mendekati saat kewancurannya. Itu adalah hukum alam. Siapa yang berbuat sewenang-wenang dan menentang hukum alam, sama dengan mempercepat kehancurannya sendiri. Besok pagi-pagi benar, kami semua akan meninggalkan gunung ini secara serempak, dan mulai melakukan pengejaran besar-besaran kepada teman-teman kalian yang masih berhasil lolos dari pertempuran tadi. Seluruh kekuatan dunia persilatan dari kaum lurus akan dikerahkan untuk pekerjaan ini, sehingga hasilnya pun tidak diragukan lagi. Keempat orang Tong Chu itu mendengarkan perkataan Hong Tai Hw Siu itu tanpa menyahut sepatah katapun, namun minik muka mereka menunjukkan sikap yang berbeda-beda. Tong, King Bun nampak acuh tak acuh, Kepada nasibnya sendiri pun dia sudah tidak peduli lagi, apalagi terhadap orang lain. Hihao Im nampak dingin, namun dam diam dalam hatinya menyimpan harapan agar diampuni dan dibebaskan. Seng Hian menggertak gigi dengan geram. Ko Che yang menatap penuh kebencian kepada Hong Tai Hw Siu, namun ketika rahib tua itu balas menatapnya, maka terpaksa Ko Che yang membuang muka karena tidak tahan menantang tatapan rahib tua itu. Dengan suara yang tetap sesabar semula, Hong Tai Hw Siu berkata lagi, Lambat atau cepat, kami akan menemukan tempat persembunyian mereka dan kemudian menumpas pentolan-pentolannya. Sedang terhadap anggota-anggota biasa yang bertindak hanya karena menjalankan perintah, Kami akan mempertimbangkan keinsyafan mereka, sebab kami bukannya orang-orang yang haus darah dan selalu ingin membunuh sebanyak-banyaknya. Begitu pula kepada Sui Heng Hiong kami tawarkan kesempatan untuk berbuat kebajikan kepada dunia persilatan, yaitu dengan Kero menunjukkan tempat mereka. Kecuali Ko Che yang yang keras kepala, maka ketiga orang Tong Chu lainnya sudah menunjukkan sikap berminat kepada tawaran Hong Tai Hw Siu itu. Perbedaan sikap itu dapat dimengerti. Tong King Bun, Hi Ha O Im dan Song Hian memang bukan anggota lama HW L Yong Pang, mereka baru beberapa hari saja menjadi anggota HW L Yong Pang, karena ditarik oleh Tel Yong Hi Yang Chu dan diberi janji yang muluk-muluk. Karena itu kesetiaan mereka kepada HW L Yong Pang boleh dikata tidak ada sama sekali. Mereka akan ikut mencicipi jika HW L Yong Pang kelak mengalami kejayaan, tapi jika HW L Yong Pang di pinggir jurang kehancuran, mereka lebih suka menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Ko Che yang memang anggota lama HW L Yong Pang yang sudah bertahun-tahun dibina oleh Tel Yong Hi Yang Chu, seluruh pikiran dan perasaannya sudah dipenuhi oleh nafsu berkuasa yang dikobarkan karena mendengar. Janji-janji muluk Tel Yong Hi Yang Chu, tidak ada pertimbangan lain lagi. Apalagi otaknya memang agak bebal, maka ia bertekad setia kepada Tel Yong Hi Yang Chu secara membabi buta. Hong Tai Hwasyo mengamati perubahan wajah keempat orang tawanannya itu dengan cermat, ucapnya lagi, bagi kami yang belum tahu tempat persembunyian HW L Yong Pang tentu agak sulit menemukan tempat itu. Tapi kalian dapat mempercepat tugas kami dengan jalan membantu kami. Meto Hi Ha O In berputar-putar, tiba-tiba ia tertawa dan bertanya, apa imbalan buat kami kalian berempat akan kami bebaskan kembali, meskipun dengan syarat agar kalian tidak membuat kekacauan lagi. Hanya itu saja imbalannya Hi Ha O In mencoba menawar. Tian Go An Hwasyo yang duduk di sebelah Hong Tai Hwasyo itu menjadi naik darah melihat sikap Hi Ha O In itu. Bentaknya, tutup mulutmu. Kepala kalian masih utuh karena kami biarkan bertengger terus di leher kalian itu saja. Sudah suatu keuntungan bagi kalian, kalian masih mau menuntut apa lagi? Seri Tawahi Ha O In lenyap seketika bagaikan awan dihembus angin. Dia berjulukan Set Sin Kui atau Setan Ganas, menandakan tindak tanduknya yang kejam sekali, namun ketika berhadapan dengan Tian Go An Hwasyo yang bermata mencorong seperti meto harimau itu, maka rontoklahnya Liset Sin Kui tanpa tersisa sedikitpun. Buru-buru ia menundukkan kepalanya dengan mulut bungkam. Yang berani membalas mementak justru adalah Ko Che Yang, persetan dengan usul kalian yang bau kentut itu, keledai gundul. Aku lebih suka mampus daripada berhianat kepada Tel Yong Hyang Chu dan cita-citanya. Benar-benar lelaki sejati seru Kiao Bun Hon dengan suara tidak kalah garangnya. Kalau ingin mampus sekarang, apa gunanya? Sekarang juga aku sanggup memampuskan kau. Suasana segera menjadi agak ribut. Ko Che Yang adalah seorang yang nekat dan tidak kenal gelagat, sebaliknya Kiao Bun Hon pun berwatak keras dan berdarah panas, maka kedua orang itu telah bangkit dari tempat duduknya masing-masing dan siap untuk berbaku hantam. Namun Hang Tai Hwesho cepat berkata kepada Ketua Ho Asan Pei yang pemarah itu, Kiao Che Yang Bun Jin, aku harap kau tidak menuruti saja hati panasmu itu sehingga akan membuat terbengkalainya urusan yang lebih penting. Dengan muka yang masih merah, akhirnya Kiao Bun Hon meletakkan kembali pantatnya ke atas kursinya. Namun matanya masih berapi api melotot ke arah Ko Che Yang. Hang Tai Hwesho segera memerintahkan murid-muridnya untuk mengurung kembali Ko Che Yang, karena orang itu agaknya tidak bisa diajak bicara lagi, dan kehadirannya malah akan mengganggu rekan-rekannya dalam mengambil keputusan. Ketika dua orang Hwesho muda hendak meringkusnya kembali, Ko Che Yang merontah-rontah hebat dan memaki-maki dengan kata-kata yang kotor, sehingga kedua rahib muda itu menjadi agak kewalahan. Terpaksa Hang Tai Hwesho turun tangan. Tanpa bangkit dari tempat duduknya dan dari jarak belasan langkah, Hang Tai Hwesho menudingkan jarinya dan melancarkan ilmu totokan Kim Kong Chi, jari malaikat, yang terkenal itu. Orang-orang di tempat itu hanya melihat ada sejalur warna putih melesat dari ujung jari rahib tua dan mendarat di pinggang Ko Che Yang, seketika itu juga Tong Chu Yang bandel itu terkulai lemas. Gumam kekaguman terdengar di ruang itu. Tong King Bun, Hi Ha O Im dan Song Hian pun merasa kagum dan gentar ketika melihat kepandayan rahib tua itu, lunturlah semangat mereka itu untuk membangkang lagi. Bagi orang-orang semacam mereka bertiga ini, di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan diri sendiri. Maka begitu melihat kepandayan Hang Tai Hwesho, mereka sadar bahwa cita-cita muluk yang dijanjikan oleh Te Leong Hi Yang Chu itu sudah kandas di tengah jalan, HWL Leong Pang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ketika Hang Tai Hwesho sekali lagi menanyakan tempat persembunyian Te Leong Hi Yang Chu, maka Sung Hian menjawab sejujurnya, Tai Su, Bapak Pendeta, tentang tempat persembunyiannya yang pasti, kami tidak tahu, sebab kami menjadi anggota HWL Leong Pang baru beberapa hari saja. Namun kami pernah bercakap-cakap dengan beberapa anggota lama seperti Ko Che Yang atau Mohwi, mereka sering menyebut tentang puncak Tiau Im Hang di pegunungan Busan di wilayah Sucoan. Kami tidak tahu apakah tempat itu merupakan tempat persembunyian mereka yang sesungguhnya atau bukan, tapi hanya itulah yang bisa kami katakan. Kongsun Tiau membantingkan kakinya ke lantai dan berteriak, hanya keterangan seremeh itu yang dapat kalian katakan, apakah itu setimpal dengan kebebasan yang akan kalian peroleh. Song Hian saling bertukar pandangan dengan kedua orang temannya, lalu katanya sambil menarik nafas, apa boleh buat? Kami adalah tawanan kalian, mau kalian bunuh atau kalian siksa pun kami tetap tidak bisa melawan lagi, buat apa kami membohongi kalian? Coba kalian pikir, kami baru belasan hari menjadi anggota. HWL Yongpang, masakah Tel Yong Hi Yang Chu bisa langsung mempercayai kami dan memberitahukan semua rahasia-rahasia perkumpulannya? Bukankah itu tidak masuk akal? Tong King Bun dan Hi Ha O U Im segera membenarkan ucapan rekannya itu. Lagi pula, buat apa kami menyembunyikan rahasia tempat mereka, sedang saat ini kami sudah tidak ada hubungan kepentingan lagi dengan mereka kata Tong King Bun memperkuat pendapat temannya. Kong Sun Tiau dan ketua-ketua perguruan lainnya serempak memandang ke arah Hong Tai Hwe Sio untuk meminta pendapat rahib tua itu. Dengan ketajaman mati batinnya, Hong Tai Hwe Sio tahu bahwa Song Hian dan kawan-kawannya itu tidak mungkin berbohong lagi dalam keadaan semacam itu. Kata Hong Tai dengan sabar, aku percaya ucapan kalian bertiga. Baiklah, saudara-saudara pendekar, kita akan mulai bergerak besok pagi ke arah gunung busan di Sucuan, namun tidak tertutup. Kemungkinan bahwa arah perjalanan kita akan berubah di tengah jalan. Tidak mustahil bahwa Tel Yong Hi Yang Chu telah menebak tindakan kita ini, lalu dia mencari tempat persembunyian yang lain. Kita akan berangkat secara terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil, namun setiap kelompok hendaknya saling berhubungan dan saling memberi kabar tentang keadaannya masing-masing, dengan melewati saudara-saudara anggota-anggota Kepang yang akan bertindak sebagai penghubung dan penyampai berita. Gerakan besar ini tidak boleh kacau. Lalu Rahib Hong Tai berkata kepada ketiga orang Tong Chu Hwe Liong Pang itu, kalian bertiga akan termasuk dalam kelompok kecilku. Begitu mendengar itu, wajah ketiga orang Tong Chu itu seketika pucap karena terkejutnya. Dengan tergagap-gagap Tong King Bun berkata, tetapi, tetapi, apakah kami sanggup melawan Tel Yong Hi Yang Chu yang berkepandaian seperti, seperti iblis itu? Kami, kami, Rahib Hong Tai cepat memotong ucapan Tong King Bun itu, tepat sekali, kalian harus ikut bertempur melawan bekas rekan-rekan kalian itu. Selama ini telah cukup banyak perbuatan kalian yang merugikan orang lain, sekarang cobalah gunakan tenaga kalian untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan orang banyak, dengan jalan ikut menumpas Hwe Liong Pang. Lagi pula kalian tidak perlu begitu takutnya kepada Tel Yong Hi Yang Chu, sebab dia bukannya seorang yang tidak terkalahkan sama sekali. Bicara terus terang saja, dari pihak Siao Lin Bei kami saja ada beberapa orang yang akan sanggup bertempur mengimbangi iblis itu. Belum terhitung dari perguruan-perguruan lain. Ketiga orang Tong Chu itu tidak membantah lagi, namun wajah mereka masih menampakkan kebimbangan dan kengerian jika harus melawan iblis bertopeng yang pernah menjadi pemimpin mereka itu. Hong Tai Hwe Sio memahami perasaan mereka, maka ia berkata lagi, tentu saja kami akan bertindak adil dengan jalan tidak akan menyuruh kalian untuk menghadapi lawan yang tidak seimbang. Tetapi kalian harus ikut dan harus menjadi penunjuk jalan kami, itu mutlak tidak bisa ditawar lagi. Ketiga orang Tong Chu itu akhirnya cuma bisa menarik napas panjang dan menyesali nasib mereka yang kurang baik. Betapapun engganya mereka, namun keputusan sudah dijatuhkan, dan mereka akan melakukan pekerjaan yang paling tidak enak, yaitu memburu bekas kawan-kawan mereka sendiri. Kepada murid-muridnya, Hong Tai Hwe Sio memerintahkan, bawalah ketiga Tong Chu ini ke ruang istirahat mereka, dan layanilah mereka baik-baik. Tentu saja yang dimaksudkan dengan ruang istirahat adalah tempat tahanan mereka. Begitu mereka tiba di tempat penahanan mereka dan membuka pintu, mereka hampir menjerit serempak karena terkejutnya. Bahkan empat orang rahib muda Sio Lim Si yang mengawal mereka pun ikut terkejut. Ko Chiang, yang tadi telah dipulangkan ke rumah tahanan ini lebih dulu, ternyata kini telah tergantung kaku di atas belanda ruangan itu. Dia telah menggunakan ikat pinggangnya sendiri untuk menjerat lehernya, matanya melotot lebar dan lidahnya terjulur keluar, sedang di bawah kakinya ada sebuah kursi yang sudah roboh. Tubuhnya masih belum begitu kaku ketika dirabah oleh salah seorang rahib, namun jelas bahwa nyawanya sudah tidak di dalam tubuhnya lagi. Omi Tohut, desis rahib-rahib muda itu sambil merangkapkan tangan mereka. Kehidupan masih begitu panjang dan membutuhkan amal bakti, kenapa berpikiran sependek ini? Tong King Bun, Hi Hao Im dan Song Hian juga tidak menduga bahwa rekan mereka itu akan menjadi senekat itu mengakhiri hidupnya. Terdengar Song Hian menggerutu perlahan, dasar goblok. Tel Yong Hi Yang Chu sendiri tidak menggubris mati hidup anak buahnya, sebaliknya dia begitu mati-matian setia kepada Tel Yong Hi Yang Chu. Hem, benar-benar mati. Penasaran. Sedang Hi Hao Im telah berkata kepada rahib yang mengawalnya, aku keberatan jika malam ini aku ditempatkan di ruang celaka ini, mendengar ucapan Hi Hao Im itu, Tong King Bun lalu bergurau, Hi, kau adalah Set Sin Kui, si setan ganas, kenapa malah takut kepada Tiao Si Kui, setan orang menggantung diri? Set Sin Kui adalah setan berderaja tinggi, tidak sudi tidur satu ruangan dengan setan berderaja terendah macam Tiao Si Kui ini. Begitu pula, aku seyajat, si hantu malam, juga tidak sudi berkumpul dengan setan penggantungan macam ini, kita pindah kamar saja, kata Tong King Bun. Dalam keadaan tertawan oleh musuh, ternyata para Tong Chu itu sempat juga bersendagura untuk mengeluarkan kepepatan hati mereka. Keempat orang Hues Hio muda yang mengawal mereka pun ikut tersenyum, namun sekaligus terbuktilah bahwa kesetia kawanan di antara para Tong Chu Hwe Liong Pang itu tipis sekali. Bagaimanapun renggangnya hubungan mereka. Dengan Ko Che Yang, toh mereka pernah seperjuangan, namun sekarang mereka tidak nampak sedih sedikitpun ketika melihat kematian Ko Che Yang, bahkan kematian rekan mereka itu dijadikannya bahan sendagurau.